Halo, ketemu lagi di vlognya Intai Bareng aku, Dea Halo 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 Eh, lu sampai abisnya yang direkam? Ini jangan loh, udah cukup Halo 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 Pak ini bawa apa ya? Bawa apa 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 Dia merasa bersalah loh Oke teman-teman sekarang itu udah lengkap nih Formatnya udah lengkap Ada saya disini Ada teman-teman juga di belakang nih Hai Husnul Hafiza Ada Husnul, ada Tiffany Andari Ntar IG nya dikasih kok Silahkan di follow, mungkin ada yang mau follow Oke Berhubung hari ini Girls Trip Kita menuju ke Indra Patra Krung Raya Dan hari ini aku bakal ngasih liat kalian semua Salah satu tempat yang Mungkin kurang ya Kalau dari segi turisme masih belum terlalu terexpos Tapi Kata Dea Aku kata Dea Soalnya Dea udah pernah kesana dan aku belum pernah kesana Jadi kata Dea Katanya bagus Hari ini kita mau coba liat Terus juga aku mau ngasih liat ke teman-teman semua Gimana sih Indra Patra itu Apa sih yang ada disana Jadi mungkin teman-teman nanti yang mau ke Aceh Boleh kesana Oke Check it out Semoga bagus Aku anaknya terpesmeras Terpesmeras Apa itu ya? Terpesona 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 dengan Atau kamu yang mengagumkan Terima kasih Oh my god Oh my god Terpesona Terpesona Oke guys Kita sekarang udah nyampe di Kok semanget gitu ya Oke Sekarang kita udah nyampe di Benteng Indra Patra Bersama Fani Dea Dan Husnu Jadi Husnu ini dia Hari ini menjadi Leader Para teman-teman yang tidak pakai sunlight Jadi katanya tadi pagi Ini bakal panas gak ya? Soalnya aku gak pakai sunlight Aku bingung sama itu fungsinya apa ya? Coba Dia untuk mencincongkan apa? Nah oke Sekarang ini kita baca dulu ya Ada sejarah apa nih? Coba dibaca Oke Oke Sekarang kita mau naik Sehat dulu ya Alright Nah Nah Ya Ini terlalu ini ya Ini terlalu ini ya sekarang mari kita lihat ya teman-teman ya Nul, napuinan Nul Nul, napuinan ada sumur tapi kayaknya bukan sumurnya dangkal kok kelihatan tuh batu-batunya mungkin disini apa ya dulu ya tiba-tiba kayak kita tidak ada sejarawan iya, anda bukannya sejarawan atau ini sejarawan dari sini tapi ini bagus loh tidak lari-lari kayak itu kita ngomong-ngomong itu kayak vlogger-vlogger itu oke, vlogger terkenal oke, kita gak usah kita gak usah ngikut-ngikut vlogger terkenal kita bukan vlogger terkenal terus kayak mana caranya pegang pegang dinding sini terus nih, pegang terus aku ngapain udah, ini lihat apa? ini gak ada ikan gak ada pomos umurnya dangkal kok fungsinya apa? fungsinya untuk air minum enggak ada pomos umurnya tapi yang itu ada atapnya anak nih, dapat di jalan si Husnul mau yudisium hari Senin terus hari ini aku ajak main panas-panas dan dia lupa pakai sunlight dia lupa pakai sunlight jadi hari ini gak kelinclong bagus itu kode kan? itu kode kan? kok deh coba ulang kode apa ya bu? kalau di foto bagus gak? kayak gini enggak deh, enggak bagus kalau Husnul di dalamnya enggak bagus jadi ini benteng benteng dea dia gak main sih anas yang mengenai benteng Indrapatra come on, yuk jalan sambilan kita keluar jadi tadi kita udah lihat-lihat nah disini ada dua ya ini gak tau ini apa benteng atau bukan sih tapi kayak ada dua yang ada sumur sumur yang ada sumur tadi itu nah benteng Indrapatra ini dulu dia dibangun pada abad ke-7 pada abad ke-7 dan dibangunnya itu sebelum pengaruh Islam masuk ke Aceh jadi masih di kerajaan Hindu dulu nah setelah kemudian ketika Portugis mulai masuk benteng ini digunakan oleh Laksamana Malahayati sebagai tempat pertahanan dalam melawan Portugis karena benteng ini posisinya strategis banget dia di depan tepat di depan Selat Malaka aku mau ngasih lihat mau ngasih lihat laut pasti di depannya banget oke lihat tuh jadi kalau ada musuh datang dari sini dia ada benteng yang melindungi yang menarik adalah dinding-dinding ini ya dinding-dinding ini ini terbuat dari katanya terbuat dari putih telur jadi memang kalau gak salah semua bangun-bangunan zaman dulu itu kan ya dulu mungkin belum ada semen atau apa kayak sekarang gitu ya material-material yang mendukungnya jadi dulu dibuat pakai putih telur dan bahkan jauh lebih kokoh oh disana ada rupanya ada lagi disana ada apa itu oke ini menarik yang satu bilangnya hentikan kegiatan ketika azan berkumandang terus yang satu lagi berpikirlah seperti laut karena laut tak ada batas dan teman-temanku sedang naik ayunan mereka kayaknya masa kecilnya kurang bahagia gitu ya jadi yang satu duduk ayunannya sendiri terus yang satu kalian ngapain sih kalian main ayunan ada yang keasihkan main ayunan gak mau pulang ayo oke teman-teman kita udah selesai jalan-jalan melihat benteng indrapatra temenin dong kok aku sendirian nge-vlog jadi kita udah habis tadi liat-liat benteng indrapatra di dalamnya tuh ternyata ya cuman tapi bagus sih maksudnya tapi gak gak yang seluas gimana namanya juga benteng kali ya tapi bagus untuk menjadi apa daya tarik turis ke depan cuman mungkin yang harus diperhatikan lagi adalah dari segi kebersihan dan juga mungkin lebih dipercantik lagi ya area sekitarnya itu fasilitasnya gitu tempat duduk karena panas atau apalah gitu karena ya mungkin karena turis yang gak banyak datang kesini juga jadi yang jualan juga gak ada malah atau mungkin waktu weekend tapi bagus kok ini bagus recommended buat yang mau liat gimana sih bentuk benteng yang digunakan oleh laksamana malahayati dulu ketika menghadapi pasukan atau tentara portugis selamat menikmati terima kasih